Bayangkan kalau orang seperti Caimin sudah jadi Cawapres 01, tiba-tiba dia bawa PKB itu pindah. Selesai menurut saya. Berpolitik di Indonesia itu seperti ikan di akwarium sekarang. Kita bisa melihat pergerakannya, kecipak airnya juga kita dengar. Jadi orang tidak akan mengambil resiko dengan menjadi pengkhianat. Apalagi kalau mereka memang serius ingin mendapatkan sesuatu dengan berpolitik itu kan. Bayangkan kalau orang seperti Caimin sudah jadi Cawapres 01, tiba-tiba dia bawa PKB itu pindah. Selesai menurut saya. Selesai. Bukan karena sekedar pemilunya, tetapi bagaimana bobroknya pemilu sekarang gitu loh. Bagaimana mungkin selama masa kampanye dia begitu kuat bersama-sama kita untuk melawan kebobrokan. Tiba-tiba dia mendukung yang bobrok. Waduh. Menurut saya selesai.